Saat klip Kekiwi Bukan Boneka hilang di Youtube, para artis dan netizen pun bersuara, hingga Kevin Aprilio serukan tolong save lagu Kekiwi, single baru Kekiwi, kekebukan boneka, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Lagu itu menjadi video paling keren nomor satu di Youtube selama beberapa hari. Bahkan lagu milik Kekiwi mengungguli shower candy milik Blackpink bersama Lady Gaga. Baru beberapa hari tayang, lagu itu hilang dari Youtube. Mengetahui hal tersebut, Kevin Aprilio bereaksi. Ia mengaku kaget saat tahu lagu milik Kekiwi sudah tidak ada lagi di Youtube. Menurut Kevin Aprilio, kekebukan boneka tak sama persis dengan lagu Aku Bukan Boneka milik Rini Wulandari. Kenapa di-takedown, miripnya cuma sedikit banget, bukan part yang ada nada vokal, dan belum tentu Kekiwi sadar pas dia bikin part Aku Bukan Boneka, tulis Kevin Aprilio di akun Instagram sambil mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan Kekiwi. Kevin Aprilio berpendapat mestinya tak semudah itu pihak Youtube menghapus lagu Kekiwi. Perlu ada pertimbangan matang, walaupun kekebukan boneka sempat menimbulkan pro dan kontra. Tolong lihat yang takedown, jangan di-takedown gitu aja. Harga juga Kekiwi susah payah bikin klip, lagu dan semua aspek lainnya. Simpati pada Kekiwi, Kevin Aprilio membuat agar save lagu Kekiwi dan berharap video klipnya muncul lagi di Youtube. Seanggaknya ada ngobrol dulu atau gimana gitu sebelum di-takedown. Tolong lihat sisi positifnya orang. Jangan lihat dari satu atau dua sisi saja. Orang baik ini tagar save lagu Kekiwi, Kevin mengingatkan. Tak sedikit tua ganet mendukung pendapat Kevin Aprilio. Sang ayah, ADMS, mengapresiasi sikap kritis Kevin. Bagus, Finn. Tumbuhkan terus empatimu. Dukung anak muda yang mau berkarya, dengan segala kekurangannya. Kita pun punya banyak kekurangan, tulisnya di MS di kolom komentar. Aku baru denger lagunya Finn, dan juga bandingin sama lagunya yang katanya mirip, dan aku tidak menemukan penciplakan notasinya di mana, kecuali nuansa beat. Itu pun masih beda, di mana letaknya ya, tulis Iman, vokalis Jerox. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis komentarnya.